Halo semuanya, jumpa lagi. Sekarang mau bikin pizza yang dibuat oleh Master Ragan dan Mese Cindy. Bahan untuk kulit adalah tepung terigu protein sedang 680 gram, gula 7,5 gram, garam 15 gram, air hangat 400 ml, ekstrak virgin olive oil atau minyak sayur 40 gram, 1 bungkus vermipan. Bahan untuk topping adalah nanas, ham, kornet, saus pizza, keju mozzarella. Bisa ditambahkan jagung manis, direbus. Tambahkan oregano, dan keju parmesan. Caranya, Air hangat dicampur dengan gula dan vermipan diaduk-aduk. Didiamkan 10 menit. Ini untuk membuktikan apakah raginya masih aktif. Setelah 10 menit, kelihatan berbuih, itu berarti masih aktif dan siap untuk dipakai. Tepung dicampur dengan garam, lalu diaduk-aduk. Dituang minyaknya. Adonan pizza ini dibuat oleh mister rekan. Masukkan air ragi, diaduk-aduk sampai rata. Adonan diuleni dengan tangan. Diuleni terus, sampai tidak lencet di tangan dan kalis. Setelah adonan kalis, didiamkan satu jam. Setelah satu jam, adonan menjadi besarnya dua kali. Adonan ditarik-tarik pelan-pelan untuk membuang udaranya. Lalu diuleni lagi, pelan-pelan saja. Sampai rata. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Adonan dipotong jadi dua. Kita membuat pizza yang besar. Bisa juga kalau mau jadi empat. adonan. Adonan pizza ditarik-tarik sambil dipipihkan. adonan. Adonan ditipiskan pakai rolling pin atau pakai botol juga bisa. Adonan pizza ditipiskan dan dilebarkan sesuai dengan cetakan. Letakkan adonan pizza di atas cetakan sambil ditekan-tekan pelan-pelan sampai rata. Lalu adonan ditusuk-usuk dengan garpu sampai rata semuanya. Kita memakai loyang ukuran 36 x 36 cm. Diberi minyak sedikit diratakan. tuang saus pasta di atas adonan sambil diratakan. lalu dibrihan sampai merata. kita akan nanas di atas adonan. Masukkan keju mozzarella sampai penuh. ini keju yang bisa molor-molor. Taburi oregano di atas adonan pizza. Masukkan adonan pizza ke dalam oven dengan suhu 250 derajat celcius selama 15 menit. Pisa hampir matang. Terlihat kejunya sudah melumer. Pisa hampir matang. Hasil buatan Mr. Reagan. Sekarang siapnya untuk dimakan ya. Mantul. Ini adonan pizza yang kedua dibuat oleh Mrs. Cindy. adonan. Adonan dipipikan sambil dipukul-pukul ditepuk-tepuk dengan gayanya yang khas. Adonan ditipiskan dan dilebarkan sesuai dengan cetakan. Terima kasih telah menonton! letakkan adonan pizza di atas loyang sambil ditarik-tarik dilebarkan. Adonan ditusuk-tusuk dengan garpu sampai rata semuanya ya. Setelah itu diberi saus pizza. Taburi oregano dan keju parmesan. diberi cornet dan diratakan. diberi cornet dan diratakan. Masukkan jagung manis yang sudah direbus. Masukkan keju mozzarella sampai penuh. buah. pizza di oven selama 15 menit. Ini pizza cornet jagung yang sudah matang buatan Mrs. Cindy. Saatnya sekarang mencoba untuk makan ya Lihat kejunya terlihat molor Hmm, yummy Mantap yuk Silahkan mencoba ya Sampai jumpa Daaah